Halo guys My name is Ripka And my name is Shibu We will go to the boom If you don't know Let's go Ini kita perjalanan mau ke pantai boom Ini kita lewat pintu belakang Soalnya kalau lewat jalan depan Pantura itu rame ya Ini kita Ini keadaan jalannya Ini kita udah sampai di boom Ini kita di pasar sorenya Nah ini dia boomnya Ini ada orang jualan es Tebu, pentol Nah ini kita mau masuk boomnya guys Itu temen kita yang mau beli Tiket Harganya 1 orang Rp1.500 Oke guys Ini kita udah beli tiketnya Tiketnya harganya Rp1.500 Kita mau naik ke atas Ini pemandangannya Ini kita udah di atasnya Ya tempatnya sih Gak biasa sih Ya tapi cuma Cuma kalian bisa ngeliat Dari bawah itu Kayak gini nih Ini pemandangannya Dari atas Gak gini nih Dari atasnya Dari atasnya ini si dalam pomnya hello guys, she is my friend, si Kamlid hi guys, sorry I'm Lid, my name is Stella kita udah sekarang udah bertiga ini ada Stella, ada Josephine, ada Ripka nah kita, di belakang kita ada Biang Lala nah itu guys, bagus ya oke guys, now we will interview some visitor in the room selamat siang bagaimana Anda bisa ke tempat ini ya, tadi dari rumah rencana disini udah lama, udah 4 tahun, ini 5 tahun bagaimana tanggapan Anda tentang tempat ini ya, tentang tempat ini ya, terima kasih ya Bu selanjutnya Pak, apa yang Anda lakukan biasanya di sini biasanya di sini hari ini kita kongkol-kongkol, sambil-sambil ke tempat ini 3 tahun berapa sering Bapak kesini dengan Bapak? baru satu, hari ini oh hari ini, bagaimana pendapat Anda tentang daerah apa, wisata ini terpantai sebelumnya? sangat menarik dulu, 5 tahun yang lalu, tidak seperti ini ternyata perkembangan zaman seperti sekali ya yang tadinya tidak ada pohon, sekarang rindang, punya pohon dan tempatnya terdata rapi juga tidak ada sampah, juga pedagang asmat juga tidak ada sebelumnya, tempat ini sangat kotor sekali, kumut bahkan kalau didata tidak terawat dan Alhamdulillah sekarang berkat kepedulian pemerintah dari disperpar ya semuanya data-data rapi dan ya, beginilah asli dan enak dipandang mata dan cocok untuk kumpul-kumpul dan wisata total beban wisata domestik setelahnya gimana sih ya Pak, atas waktunya? kalau menurut Mbak Bane Buminin itu gimana? Pantai Bum iya menurut aku hahaha menurut aku ini kurang bagus jorok Pantai Bum itu kenapa? banyak orang yang buang sampah sebarangan kurang menjaga ketersiannya, kurang terus kalau keramaiannya Mbak kalau keramaiannya gimana? oh rame banget ada yang ada di Madura iya rame ada yang di Gresik, Lamongan semua ada yang di wisata sini biasanya rame hari apa? biasanya kalau rame hari Sabtu sama Minggu ya udah ya Mbak, makasih apa itu? di sini tuh biasanya tuh ngapain aja pintanya? jembatan yang pertama ya di bulan ya sudah disini memanggil di jembatan kalau menurut Bapak tempat ini tuh gimana? ya makasih yang sama sudah harus kalau kalau ya Hai guys sekarang kita lagi duduk-duduk disini enak ya disini tuh ada kayak tempat duduknya gitu jadi kamu tuh bisa duduk kayak di tempat gitu terus selain gitu juga ini tempatnya itu bersih banget ya Hai what do you think about this place I think this place is a good and this is a wonderful place in it too bad what do you think about this place I think this place is a good destination also the ticket is so high guys kita sekarang udah sampai di pucuknya nah sorry ya suaranya agak nggak jelas soalnya kita lagi di laut nih bagian belakangnya nih bagian pucuknya dan sekarang kita mau balik ke depan sama pulang yuk dari hasil wawancara kita tadi banyak orang-orang yang kesini tuh buat nikmatin liburan karena disitu tempatnya itu bagus dan selain tempatnya bagus disini tuh bersih juga dan karena tiketnya murah jadi disitu tempat kayak recommended banget deh buat kalian datang sini karena tiketnya cuma 15500 banyak orang yang cari kerang dan jalan-jalan udah yang jalan-jalan ini ada yang nikmatin liburannya nah disitu ada orang yang pacaran disitu jadi tuh nih banyak banget orang-orang disini yang pacaran dan banyak yang kayak piknik piknik gitu guys sumur sejarah yang ada disini itu juga ada dua sumur disini ini salah satu sejarah ini seperti lukisan sejarah yang ada di tuban dan disini juga ada jembatan dan disitu bisa buat tempat foto-foto dan ini salah satunya ada yang acara foto-foto disini itu adalah tulisan asal-usul sejarah dari terbentuknya pantai bumi ini yang dulunya adalah pada awalnya itu pelabuhan atau dermaga yang dibuat transit para pedagang antar pulau dan antar negara dan sekarang jadilah oke guys thank you for watching i'm ripka i'm sela i'm josepvin and thank you for watching bye bye you 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 you